Oh iya udah nanti besok saya komplain kamu Eh kok packing harus 1 detik Memangnya kalo fasilitas seadanya Bakal mengganggu sebuah perusahaan berjalan tidak lancar Baru sebuah bakar terus kita gak tau kalo di jalan nanti siapa tau motornya patah Namanya jual 2 ribu berat Hai, selamat pagi University Kembali lagi di Bedah Buku Part 150 judula Bersama Semagi University dan Dan Coach Jakarta Oke Nah hari ini saya bersama 2 Pujangga Tampan Kebanggaan Jakarta Pusat Mangga 2 Ini paling ganteng soal Mangga 2 ya guys Yaitu bersama Bersama saya Armana Friza Dari Divisi Logistik Oke kalo seginya Lalu saya Mohd Indris dari Divisi Logistik Oke Divisi Logistik ya Coba dong sebelum kita bahas bedah buku ya Ini kayaknya temen-temen tuh udah gak sabar banget untuk mencurahkan segala Ini ya brainstormnya Tapi sabar dulu kita kenalan dulu ya Bisa gak ceritain ke temen-temen di rumah Apa sih yang dilakukan sama bidang logistik yang temen-temen kerjain di rumah Eh di rumah disini gitu Logistik itu ini Bu Tempat keluar masuknya barang Oke keluar masuk barang Apa aja yang kamu lakukan Biasanya kalo barang masuk barang dateng itu harus dicek dulu Bu Oke Dicek sesuai dengan POan Sesuai dengan pesanan Biasanya itu ada surat jalan Bu Surat jalan Itu ada nama-nama barangnya Dan ada kuantitinya Bu Oke Itu bisa dicek dulu kuantitinya Dicek kuantitinya Dicek kualitasnya Kualitasnya harus baik juga Bu Sebelum harus Sebelum masuk ke gudang Oke Jadi Mas Arman ini dibawa bertanggung jawab Untuk memastikan barang yang masuk Layak jual sebelum dia keluar ya Iya Oke kalo Mas Idris Apa sih yang kamu lakukan sebagai staff logistik selama ini Kalo yang saya lakukan kan Untuk saat ini Tanggung jawab saya Patching Jadi memastikan Pesanan Pesanan itu sesuai juga Memastikan Pertama cekin juga Dan juga Pastikan barang ini terpacking dengan aman Sampai Tujuan Oke Ada ga sih tips and trick nih Dari Mas Arman dan Mas Idris Tadi kan kalo Mas Arman lebih kepada Tadi menerima barang masuk Dan juga keluarin barang itu ya Gimana caranya menghasilkan kualitas yang baik Ya mungkin tadi Mas Arman bilang ya Harus cek sesuai surat jalan Tadi udah disebutin Nah kalo versi Mas Idris nih Untuk menghasilkan packingan yang terbaik Apa sih tips ala kamu Untuk bisa menghasilkan kualitas yang terbaik Dari seni packingan Iya Supaya aman kalo dari saya sih Lebih kayak Tau juga nih Jarak kirimnya Kalo Semisal jarak rumpunya Tidak terlalu jauh Ya kita juga ambil aman kayak Lebih aman lagi Jadi jangan underestimate posisi Staff logistik ya Ternyata bukan sesimpel Asal bungkus Asal angkut Asal tarot Ternyata ada seninya Bahkan gak mau Sampai kayak harus dipikirin Ini kira-kira kalo saya seperti ini Dia bakal hancur gaya di jalan Kayak Mas Arman kayak Kalo gak saya cek Nanti gimana konsumen saya gitu ya Ternyata sekompleks itu ya Oke Nah temen-temen logistik ini mau bahas Buku yang berjudul Sistem Enterprise Sistem Enterprise Oke Sistem Enterprise Konsep dan implementasi Karya Pak Hendra Wati Berarti terbukti ya Kalo temen-temen saya udah baca nih Sebelum berbagi ke temen-temen Nah karena temen-temen logistik ini adalah Posisi logistik Makanya mau bahas terkait Yang berkaitan dengan logistik Yaitu di Supply Chain Management System Nah temen-temen disini mau bahas Yang di sub 2 nya ya Ya Nah sebelum kita bahas di sub 2 nya Jadi itu saya mau agak ada opening sedikit nih Terkait apa sih Supply Chain Management System itu Jadi di bab ini kita tuh akan ngebahas tujuannya Supaya kita tahu konsepnya Dijabarkan juga dijelaskan Sampai ke bagaimana kita mengimplementasi Dari Supply Chain Management Kalo dalam buku ini Dia disebut bahwa Supply Chain Management Adalah salah satu konsep manajemen Yang banyak mendapat perhatian Sejak akhir tahun 80-an Nah kalo di definisinya Supply Chain atau rantai pasok itu adalah Rantai atau jaringan perusahaan yang bekerja sama Untuk menghasilkan dan mengirimkan produk Atau layanan kepada pelanggan sampai akhir Jadi Supply Chain Management ini bisa dipakai ke semua industri bisnis Mulai dari Jadi kalo temen-temen tahu Kebetulan kan kita jualnya barang udah jadi Gitu Ada juga kan perusahaan yang jual dari bahan mentah Bahkan perusahaan yang memproduksi inti bahan tersebut Misal tepung Tepung terbuat dari apa? Dari Gandung Gandung ya kan Itu kan dari petani ya tubuh Nah tepung Tepung bisa diolah lagi nggak? Bisa Nah jadi roti Kan ada pabrik roti Iya Kan nggak mungkin pabrik tepung pabrik roti Oh iya Jadi satu Enggak kan pasti beda Nah jadi memang disini ngebahas manajemen untuk itu Karena apa? Karena Kalo dalam perusahaan Kalo misalkan ini nggak ada manajemen atau tata kelolanya Perusahaan tuh bisa bangkrut bisa rugi Kamu pernah denger nggak? Perusahaan yang dimana Setiap jam dan detiknya aja tuh dihitung Untuk tag berapa dengit Ya kan kayak pabrik ya Jadi kamu pengalaman pribadi ya kayaknya Iya itu Per Lewat Lewat Per detik aja di Oh ya udah nanti besok saya komplain kamu Iya Kok packing harus 1 detik Tergantung barang Tergantung barangnya ya Tergantung barangnya ya Nyerah gitu ya Nah iya kayak gitu Jadi Sesimple hal Dan SM itu membahas tentang itu Karena sesimple hal itu nggak dilakukan Itu bisa bikin bangkur perusahaan Oke itu tadi ngomongin jangka waktu Ada juga terkait kuantitas produksi Misal kita produksi bahan mentah Ibat kata kita adalah Pabrik roti Roti ada masak kalau di luar sana Kalau misalkan jualin 100 produksinya 500 Itu 400 itu bagaimana? Biaya Nah jadi SM itu gambaran singkatnya Ini adalah membahas tentang itu Pokoknya sampai produk itu diterima ke konsumen Kayak tadi Mas Idris gitu ya Sama Mas Arman Mas Arman yang terima Kalau di proses Mas Arman nggak selesai Berarti di proses Idris juga nggak selesai Ya nggak Karena produk yang udah dibungkus Mas Idris Akhirnya sampai ke konsumen nggak 100% sempurna Gitu jadi SM itu membahas tentang itu Gitu ya Nah Mas Arman dan Mas Idris ini mau bahas Terkait poin? Poin 16.2 Judulnya apa? Judulnya itu adalah pendorong driver dari SCM Oke kira-kira di pendorong dari SCM itu Bahas terkait apa sih Mas? Jadi ada 4 pendorong dalam SCM Yang pertama itu ada fasilitas, informasi, inventory atau persediaan Dan yang terakhir itu ada transportasi Kok ada 5 Mas? Inventory atau persediaan Oh lah Oke Oh iya tau ya Ngetes aja sih Mas Oke Aman dulu Next Nah oke ada 4 poin Bisa diceritain nggak? Kenapa 4 poin ini menjadi pendorong di SCM itu terjadi? Karena kalau semisal yang satunya Semisal fasilitas Fasilitas itu adalah Tempat di jaringan rantai pasokan Yang ketika produk sedang dalam produksi Itu disimpan atau dikirim Bu Itu terdapat 2 jenis fasilitas utama di SCM Yaitu lokasi produksi atau pabrik Dan yang kedua itu ada fasilitas utama Eh yang kedua itu ada tempat penyimpanan Bu Oke Atau gudang Jadi tempat produksi sama tempat penyimpanan Iya Oke Terus yang kedua itu ada dari informasi Informasi itu terdiri atas data Jadi dianalisis untuk suppliernya dianalisis Mengenai fasilitas, inventaris, transportasi, dan pelanggan di seluruh rantai pasokan Terus yang ketiga itu ada inventory Inventory itu adalah bahan baku atau barang dalam proses dan barang jadi milik perusahaan Terus yang keempat itu ada transportasi Transportasi pemindahan produk diantara berbagai tahap dalam rantai pasokan Jenis transportasi juga berguna banget Bu Untuk sebuah perusahaan Untuk keefesienan Keefesiensian Dalam sebuah budak Oke Tadi terakhir udah transportasi ya Iya Oke Nah tadi Mas Arman udah nyebutin nih Empat poin pendorong SCM bisa maksimal gitu ya Dan maknanya juga Apakah Mas Idris mau bahas hal yang sama atau bahas poin lain? Sebenernya sih iya Oke Bap 16.2 Oke Sekarang kita coba tes nih temen-temen Apakah Mas Idris dan Mas Arman betul-betul paham? Sama apa yang disampein? Berani accept the challenge? Berani dong Berani dong Diluar kepala harusnya Oke Tadi pendorong itu kan di SCM pendorong itu artinya apa sih? Kita bedak satu-satu dulu Pendorong itu sebenernya gue support itu Support oke Support itu maknanya apa? Itu mendukung itu Pendukung ya Pendukung ya Jadi pendorong Tadi saya takutnya temen-temen ngira Pendorong driver berarti pengemudi dong Bukan ya Tapi bagaimana dia support? Men-support SCM ini bisa berhasil Tadi ada empat poin Saya mau Mas Idris sama Mas Arman sebutin masing-masing contohnya Mas Arman dari fasilitas sama informasi Mas Idris dari inventory sama tanah suportasi Contoh Fasilitas yang seperti apa sih yang harus dimiliki sebuah perusahaan supaya bisa support SCM supaya dia bisa berjalan Kamu contohin dulu yang dikocok deh Fasilitas kayak apa? Fasilitas Sudah pasti gudang yang memadai Gudang yang memadai Gudang yang memadai Kalau gudang yang memadai itu maknanya seperti apa Mas? Maknanya adalah tidak terlalu sempit Terus ada tempat penyimpanan untuk barang-barang yang agak-agak berat Oke Karena barang berat itu semisal ditaruh di ubin nanti kan takutnya ubinnya pecah bu Karena kalau pecah kan jadi luka Oke saya coba tanya ke Mas Arman Kenapa fasilitas itu menjadi poin penting yang harus disediakan secara baik Memangnya kalau fasilitas seadanya bakal mengganggu sebuah perusahaan berjalan tidak lancar? Iya bu Karena di perusahaan itu biasanya ada metode Metodenya itu ada vivo, vevo, dan... OVO First in, first out First in, first out Vivo, livo, last in Last in, first out Sedangkan metode yang kita teraping itu adalah first in, first out Kenapa? Jadi kalau gudang-gudang memadai Kita biasanya menata satu jenis barang yang Semisal dia masuk di awal Dia harus keluar di terakhir Oke Tadi kan saya minta Mas Arman dua, Mas Idris dua ya Saya minta contohnya masing-masing satu deh Mas Idris Fasilitas untuk pendorong SCM, kasih contoh Kalau saya berkurat buat pendapat Bahwa perusahaan yang punya usaha Punya usaha Ya tadi Disini kan ada disebutin ada dua Ada dua hal yang utama Fasilitasnya Satu, tempat untuk produksi Dan yang kedua, tempat untuk penyimpanan Tempat produksi kan itu kita bisa bilang fabrik Tempat produksi dan tempat penyimpanan Kita ngomongin fasilitasnya dulu Ternak lele sayang Fasilitasnya kolam pertama Oke, kolamnya harus kayak gimana pak Supaya lele saya nggak mati Lele saya berkembang dengan baik Ya bayangkan aja Kolam berbutuh love gitu Kualitasnya gitu ya Kolam gitu tadi Ternak lele gitu Kolam besar Oh kolam besar Gak kecil loh Karena banyak menti Yang kita ternak kan ngomongin sedikit dong Oke Betul Fasilitas siapa lagi pak Arman kira-kira Masa kolam doang? Fasilitas air yang baik bu Oke air yang baik Airnya baik tuh Dia nggak nakal atau gimana Air yang baik biasanya airnya tuh Tapi lele kan Badung bu Maka aja Oke pertanyaan saya ini susah ya Karena temen-temen nggak pernah tempat lele Oke Kocop deh nih Nih Bayangkan Misalkan kamu konsultannya ya Konsultan bisnis saya Ya ini ceritanya Kocopnya punya saya Pak Saya tuh punya kocop nih ya Saya jualan ini ya Gaya kamu biasa Fasilitas tuh kan tadi ada bilang Fabrik sama Tempat penyimpanan Kebetulan saya tuh nggak produksi Jadi saya punya tempat penyimpanan Kira-kira tempat penyimpanan apa yang seperti yang baik Tadi mas Arman bilang Oh barang-barang ibu gede ya Berarti kalau barang-barang ibu gede Ibu harus kasih space yang ada palet kuatnya Nah itu salah satu contoh Bagaimana kamu support fasilitas Yang kedua Ibu pesenan sehari berapa? Seribu Seribu Areal packingnya Let's say cuma 3x3 Bisa nggak? Nggak bisa Nggak bisa Nah kayak gitu Jadi itu contohnya Untuk bagaimana Apa tadi kan udah dikasih tau poinnya fasilitas Oh gitu Nah sekarang contoh yang kedua Informasi Terdiri dari data Analisis mengenai fasilitas Contohnya coba Sebenernya ini udah sering banget kamu lakukan tapi lupanya Accurate Ya Karena Accurate itu kan memuat banyak data Bener nggak? Data itu biasanya kamu pakai buat apa? Untuk melihat stok bareng Stok bareng Stok bareng Emang kenapa kamu harus melihat stok bareng? Biar nggak sia-sia Sinkron sih Biar balance antara data dan visi Biar nggak sia-sia sih waktunya Biar balance antara Oke Nih Harus belajar lagi Mas Armand ya Oke Betul banget Karena kenapa Contoh Kamu kan kerja sama Sales Ya Sales bilang ada Kamu bilang Ada Makanya kenapa informasi itu penting dalam SCM Makanya tadi kan saya bilang Ada makna SCM Makna SCM itu apa? Proses Dari dibikin Sampai nyampe ke pelanggan Kan dibikin sampai nyampe ke pelanggan Ada diproduksi Ada dibungkus Eh sebelum dibungkus Maka jualan dulu Iya Kamu kok nggak ngejual mau bungkus apa? Ngejual Abis ngejual Kalau ngejual kan tanya-tanya dulu Kita tanya Dimana ke tokonya Nama Barangnya ada apa nggak Baru dibungkus Ya kan baru diantar ke pelanggan Makanya Supaya proses itu Bisa berjalan lancar Empat poin tadi Yang harus kamu maksimalin Bayangin kamu pesanan sebanyak ini Fasilitas gudangnya 3x3 Hmm Berdiri Tegi Gitu Nah balik lagi ke informasi Bayangin kalau kita nggak punya database Kalau nggak punya database Kita mau jualan apa? Kita nggak tahu di gudang kita ada apa aja Gitu Kita nggak tahu Akankah ada yang mencuri Dan lain-lain Gitu Nah Sekarang next Ke contoh berikutnya Inventory atau persediaan Bahan baku Barang Seperti apa harus kamu penuhinya? Kenapa ini harus menjadi poin penting yang dipenuhi dalam SCM? Karena untuk Dalam case sehari-hari Melakukan penjualan barang itu harus ada barang Sip Good Betul Mau jualan apa kalau nggak ada barangnya Bitcoin Gitu Kalau menurut mas Idris Yang kedua Mungkin ada under processnya sih Ya dari awal kita mau jual sampai terjual Kan tadi yang disebutin langkah-langkahnya gitu Mulai dijual Betul Terus juga mulai ambil pesanan apa Terus buku sampai Betul Karena kalau kita mau bisnis, mau jualan Apa yang mau dijual kalau kamu nggak punya persediaan barang Gitu Rakyat Transportasi Kenapa transportasi menjadi poin penting yang harus diperhatikan dalam SCM mas? Karena Semisal bu Kita mau ngelut barang Ngelut barang Ngelut barangnya banyaknya bu Oke Ada 2000 piece Terus kita Ngelutnya cuma pakai motor Itu berapa Berapa Ada barang yang ngantar kamu ya? Iya Bukan kamu yang ngantar barang Iya Yang pertama Boros ini Bahan bakar Oke Boros bahan bakar Terus kita nggak tahu kalau di jalan Nanti siapa tahu motornya patah Namanya 2000 berat Patah Oke 2000 berat Yang ketiga itu mustahil Oke Good Jadi makanya transportasi harus disesuaikan dengan Bagaimana lotnya di sana ya Iya Kalau tempat itu penting sih Sebenarnya sangat penting juga sebenarnya untuk pesan gitu Tadi yang di bilang Saruman Kalau kita punya banyak barang yang harus diantar gitu Pelanggan Itu kan Ya kalau satu dua mungkin Betul Bisa juga jarangnya juga kan Dekat pakelah jalan Tapi kalau Barangnya banyak Jaraknya jauh Itu kan butuh Support itu loh Ya itu transportasi Nice Oke Jadi teman-teman sudah cukup paham ya Dalam empat poin tadi Oke Kurang lebih pengganti Pertanyaan Jadi Malah saya jadi gurunya Hehehe Hehehe Eh Biasanya sharing Karena memang saya juga baru belajar terkait SCM ini Jadi Memang tujuan SCM ini adalah Supaya kita bisa membangun sebuah bisnis Bukan toko kelontong Toko kelontong aja itu kan udah mewah Orang Madura Kamu pernah liat nggak Orang Madura pake Pro Interstrup Iya gitu Keren kan Nah Maka sama aja kayak proses kita Nah tadi teman-teman udah bisa menyebutkan contoh-contohnya Coba Ini adalah pertanyaan terakhir sebelum kita closing gitu ya Menurut teman-teman Kenapa sih Ehm Empat poin tadi tuh harus Diperhatikan gitu Kalau kita mau Mengimplementasikan Mungkin bahasa saya terlalu sesuai Misalnya nih Kita pengen SCM itu dijalankan di perusahaan kita Berarti kan harus ada empat poin tadi Iya Menurut teman-teman itu penting atau nggak Kalau penting Alasannya kenapa Enggak penting kenapa Menurut saya Penting dan teramat sangat penting Oke Kenapa tuh Karena jika tempat itu tidak dijalankan Udah pasti perusahaan itu mengalami kerugian yang besar Oke Patal sekali Kenapa rugi Semisal Informasi 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 tidak berjalan dengan baik Yang tadi ibu bilang Ehm Kita cuma punya Konsumen yang Konsumen itu butuh 100 Sedangkan kita produksi 5000 Iya Kan 4900 nya Harus dilahirin kemana kan nggak tahu Betul Oke Berarti kamu setuju itu sangat penting ya Iya Berarti kalau kamu setuju itu sangat penting Abis belajar ini Nanti besok berdiri kudang udah pake SCM dong Pasti dong Oke Kalau Mas Idris nih Kenapa menganggap SCM itu penting Penting Pertama Karena emang Kita jual nih Kita Apa ini perusahaan Ngejual produk Tanpa adanya tadi Poin-poin ini Kayaknya emang nggak bakalan bisa Berusaha deh Usahanya akan Stuck gitu aja ya Stuck Katanya tadi Butuh fasilitas Tempat segala macem Kalau Punya barang Cuma nggak punya fasilitas tempat Betul Segala macem Informasi analisis Terus juga tadi Ada apalagi Kayak inventory Tempat Kenyediaan barang Bahkan sampai Transportasi Ya Itu nggak akan jalan sih Menurut saya gitu Ya Bisnis nggak akan jalan ya Betul Oke Nah Temen-temen disini kan FYI Mas Arman sama Mas Idris itu Pernah kerja di tempat lain Sebelum kocap ya Pernah nggak Kerja di perusahaan yang nggak ada Sistem SCM nya Kayak asal Asal buka Asal ada karyawan Nggak pernah ya Karena Karena saya pernah Saya pernah Ciri-cirinya Perusahaan yang memang tidak Menggunakan SCM ini Kamu akan lihat Dia mengerjakan semua pekerjaan sendiri Ngantar iyaa Bungkus iyaa Jualan iyaa Ngedrop bareng sendiri iyaa Jadi semua pekerjaan dilakukan oleh dia sendiri Tanpa ada sistem Misalkan nih Kayak saya Saya pengen jualan donat Saya nggak pikirin jualannya di mana Saya mungkin Jangan jualan donat deh Misalkan gini deh Misalkan saya pengen jualan Kenapa Pikirnya makanan Mulu sih saya Terus saya jual mie ayam Tapi saya jual mie ayamnya Di ruko sebelah pabrik kimia Ya kan secara tempat udah nggak banget Terus yang kedua Saya pengen jual mie ayam tapi saya nggak punya kompornya Nah Lagi mana mie ayamnya mau jadi Gitu Terus yang ketiga Misalkan tadi inventory Saya mau jual mie ayam tapi saya cuma stok ayamnya doang Ayamnya udah dipotong gitu Ayam hidup Gitu Transportasi Saya pengen mie ayam saya ada Fasilitas delivery ordernya Tapi saya nggak ada motor Nggak ada kendaraan Nah gimana abisanya Jadi sepending itu SCM dalam sebuah perusahaan Dan sebenernya perusahaan yang Sederhana juga punya sistem ini Cuman memang Kadang beberapa poin nggak diperhatikan Contoh kayak warung Warung toko pelontong Dia mana ada yang pakai Mesin kasih Tapi tau-tau pernah nggak ngelak Warung yang awalnya Penuh Tiba-tiba warungnya nggak penuh Kayak orang jadi nggak lihat jualan Kenal lihat gawangnya gitu Ya karena dia nggak Maksudnya Uangnya masuk ya udah masuk aja Nggak ah nggak di manage uangnya Buat jualan lagi Atau ternyata dia buka warungnya di sebelah Warung Madura 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 jadi kayak bersaing dengan semua Madura Kan kayak udah Konseca Rezeki udah ngajur gitu Gitu ya Gitu ya Gitu oke Nah jadi Setelah Mas Armand dan Mas Idris Bader ini Kira-kira apa yang mau kamu implementasikan nanti di logistik kamu Transportasi Kenapa Apa yang mau kamu inovasikan tuh di gudang kamu nanti Transportasi itu harus memadai Kalo nggak mau madai Kan udah ada mobil Mungkin contohnya gini ya Dulu Mas Armand itu nganter Nggak ada jadwal Nggak ada di bidik Nah Sekarang ada jadwal dong Di efisien Sekarang Mas Idris kira-kira pengen upgrade apa nih nanti di bawah Kan udah tau nih oh konsep SCM gini nih Kira-kira gimana Atau Kepikiran sih dari Ada Kan kayak responsif Responsif Sama Efisien Jadi kayaknya Jadi Yes Bener-bener jadi Ketutuan juga gitu Sebenernya kalo Terkadang Kita kurang responsif Eh responsif Terhadap suatu keadaan Ya Yes Lagi belajar ke saat itu Oh baik gitu ya Lagi belajar Ya betul banget Karena Lagi segini Ya saya bukan membuka Nah koreng orang ya Ini logisi kita itu saking sibuknya Itu susah banget untuk responsif sama keadaan sekitar Iya betul Makanya kadang ada Luar biasa Makanya kadang ada beberapa kejadian yang gak kamu inginkan Bener Batal kirim Salah kirim Ini kurang responsif gitu ya Harusnya dengan poin-poin tadi temen-temen bisa lebih Maksimal lagi kerjanya gitu ya Oke Sekian Dari pembahasan bedah buku kita Cukup panjang ya Karena Memang Walaupun poinnya sedikit Ini bener-bener sedikit banget Temen-temen yang dibaca temen-temen tadi Gak ada satu halaman Cukup setengah halaman Tapi Memang Yang dikembangan tuh banyak banget Tadi kan contoh-contohnya ada apa aja Dan overall di CC itu sebenernya semuanya udah ada Hmm Gudang kamu punya gudang Tempat packing ada Tempat barangnya ada Ada Tadi informasi ada gak Ada curet ada Terus inventory nya ada gak Punya stock barang gak Ada Punya transportasi buat adat Ada Semuanya ada Makanya kita bisa menjalankan bisnis dengan baik Bayangkan kalau kita gak banyak transportasi disitu Gak pakai bos kamu Udah Antar lah pakai buruk Gak mau tahu saya Nah itu Hati-hati dan menurut saya ya Dengan kita tahu ini Temen-temen bisa melihat lagi nih Tempat temen-temen bekerja Atau kalau temen-temen yang punya bisnis di rumah Kira-kira udah membuat ini belum Karena memang SCM ini bener-bener salah satu konsep yang bisa kita pakai untuk mengembangkan bisnis kita lebih besar lagi Gitu Mungkin Mas Idris sama Mas Arman punya pesan Dan pesan lah Pesan setelah belajar ini untuk temen-temen di rumah Karena yang nonton pasti kan temen-temen yang berkecimpung di bidang logistik juga toh Mungkin ada pesan Pesan dari saya Jika ingin membuka suatu usaha Harus banget perhatikan konsep SCM ini Karena ini pasti berguna sekali Dan Sudah pasti kalau konsep SCM ini diterapkan dan Bisa akan panjang Oke Apanya yang jangka waktu panjang Hutangnya Apa? Penderitaannya Perusahaannya Oke Jadi sustain ya Aduh bahasa saya sorry Jadi Jadi Perusahaannya bisa Gak cuma yang sebentar Ya bisa buka terus sampai ke tujuh turunan anak cucu bisa ngerasain bisnisnya kita Kalau Mas Idris? Kalau dari sih ini kan Ya kalau memang yang nonton Satu divisi sama saya logistik gitu loh Paling kayak mau pesan juga kayak Jangan pernah merasa buas Jangan merasa pernah secukup Terus improve diri gitu loh Supaya apa? Ya lebih efisiennya dan bekerja gitu Lebih buat nyaman bekerja Nyaman dan bekerja cerdas ya Saya setuju banget sama kamu bilang nyaman bekerja Kadang ada orang yang bilang Dia capek banget kerja kayak gini Menderita Tapi ternyata Karena cara kerjanya dia Nah ini Salasatnya itu tuh Cara kerja dia Misalkan kayak Apa ya Misal ada si A Sulit banget nih ngelakuin ini Tapi ternyata kesulitan dia itu Karena dia tidak mau belajar Untuk bisa menghadapi Kesulitan itu Atau contohnya nih yang paling mudah Kamu pengen jadi TKW Atau kerja di luar negeri Kayak orang kerja di luar negeri Bilangnya TKW semua ya Kalau kamu susah sama bahasanya Kira-kira kamu menderita gak? Menderita sekali banyak Tapi Salah siapa? Gak mau belajar bahasa Makanya Saya setuju banget Apa kata Mas Intis Jangan pernah merasa puas gitu ya Karena ternyata Bidang yang kita Geluti Itu banyak banget Yang ternyata kita belum tau Oke Oke itu dia temen-temen semagi Kalau temen-temen tertarik Sama pembahasan selanjutnya Temen-temen bisa komen dong di bawah gitu ya Atau punya tips and trick nih Atau punya pengalaman yang gak mengenakan Sebelum Mengaplikasikan si HR ini Kalau temen-temen dari saya adalah Intinya Kalau kamu bisnis yang mau berkembang Memang harus ada effort temen-temen Salah satu effortnya adalah perlu belajar gitu ya Karena Mimpi yang besar tidak bisa didaki sendiri Mimpi yang besar itu Memang modalnya perlu yang banyak gitu Itu udah relinta banget gitu Itu modal yang paling powerful adalah Dengan bagaimana kita bisa mempelajari Medan kita sendiri gitu Oke Sampai jumpa lagi Di video berikutnya Sampai jumpa lagi 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 Sampai jumpa lagi